selamat menikmati dan ini memang kemarin saya itu coba-coba membuka email saya itu ada email yang saya terima dari konten kreator youtube untuk bagaimana kita harus memasangkan subtitle pada konten yang kita buat dan ini memang recommended sekali ya teman-teman sekalian karena itu saya coba share tutorial untuk bagaimana kita membuat subtitle yang ada kita coba-coba ini teman-teman sekalian lihat apa yang saya klik di bawah optionalnya kemudian kita coba pilih video yang kita mau pasangkan subtitle teman-teman perhatikan dalam gambar yang ada disini kalau kita menggunakan pembesaran bisa lihat langsung ya teman-teman sekalian nah ini saya klik di bagian kiri ketiga ini type untuk manually kemudian nanti teman-teman sekalian silakan melihat apa yang teman-teman mau masukkan disini apa tulisan apa yang mau di masukkan subtitle nya kemudian sesudah itu cocokkan atau combine dengan durasi yang ada ya karena ini agar tidak apa tidak lari antara durasi dan subtitle yang dipasangkan nah itu langsung ditempel disitu jadi di page disitu teman-teman sekalian dan ini mulai awal videonya kita ada intro lebih dulu seperti ini teman-teman ini saya tayangkan video saya yang kemarin mengenai jalan sepi sepanjang tapa dan jalan motor raya sudah bisa dipasangkan subtitle nya sebagai berikut ya nah ini teman-teman sekalian jangan lupa combine untuk durasi kemudian tempel lagi apa yang title yang akan dimunculkan disesuaikan dengan durasi nah kalau dia di pada menit keberapa opsionalnya itu harus benar-benar dia tidak nyimpang dengan on time dari title itu muncul nah jadi pada yang pertama tadi first untuk type type manually itu yang penting teman-teman ingat jadi sesudah itu tinggal teman-teman melakukan apa improvisasi dengan durasi yang ada nah seperti ini kita masuk lagi ke videonya back ke videonya itu tentu harus disesuaikan antara yang level yang disampaikan oleh teman-teman dengan apa yang akan dimasukkan sebagai subtitle dan ini sudah jelas-jelas sekali teman-teman sekalian langsung dia config dengan apa yang muncul pada subtitle itu bisa terbaca sekali kenapa ini penting dan harus combine terus dengan durasi yang ada agar pemirsa channel teman-teman dapat segera menyesuaikan dengan apa yang ditampilkan dalam view dan apa yang digomongin dan apa yang muncul pada subtitle seperti itu nah seperti ini teman-teman sekalian untuk trip lebih lanjut dari video saya itu terus teman-teman bisa langsung combine dengan durasi karena durasi ini penting untuk kita melihat ketepatan atau keakuratan karena kalau kita melihat subtitle yang kita pasang secara manual sebelumnya memang ini bukan subtitle yang akurat tetapi bila kita sudah masuk kepada pemasangan subtitle seperti yang disarankan oleh konten kreator ini seperti ini dan tutorialnya seperti ini teman-teman sekalian mengacu kepada type manually maka itu benar-benar akan dia adaptasinya lebih tepat karena teman-teman sudah bisa menyesuaikan antara durasi dengan teks yang dimunculkan pada subtitle tersebut dan paling penting untuk opsional ini adalah teman-teman juga harus bisa menyelaraskan antara jedah waktu yang ada dengan subtitle yang dimunculkan karena memang dari teman-teman sekalian yang paling penting dalam teman-teman memasangkan subtitle pada video yang akan dibuat ini adalah cara kita mendengarkan progress video atau tayangan yang ada pengalimatannya gimana dan kalimat inilah yang diambil untuk untuk kita tempelin di apa terjemahan jadi kalau kita menggunakan google translate itu sudah sekaligus atau sudah secara otomatis dia akan di translate ke bahasa yang ada jadi kalau dengan pola yang ini tentu teman-teman sekalian bisa langsung setiap video yang dibuat pasti langsung menggunakan subtitle dengan bahasa-bahasa yang akan disadur untuk di expose di dalam video teman-teman sekalian yang paling penting dari subtitle ini adalah video yang dibuat akan lebih banyak diperkenalkan kepada pemirsa channel dari negara manapun sesuai dengan bahasa yang teman-teman gunakan untuk dipasangkan melalui fasilitas google translate karena dengan bahasa apa saja yang teman-teman akomodir ataupun pasangkan untuk subtitle ini maka pemirsa channel yang ada tentu tidak terlimitasi hanya orang Indonesia yang paham bahasa Indonesia tetapi dari negara manapun bisa saja akan ikut menjadi pemirsa channel teman-teman sekalian nah ada juga hal yang paling penting karena ini memang sesuai dengan email yang saya terima kemarin tanggal 12 Mei dari Youtube berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk meningkatkan channel kita melalui pemasangan subtitle ini dari konten kreator Youtube maka kita juga harus memiliki pola yang cukup adaptatif dengan apa yang kita tuangkan di dalam konten kita menyangkut bahasa yang ada jadi perhatikan betul apakah bahasa yang kita gunakan juga sudah masuk pada IED atau jalan yang disempurnakan karena apabila kita juga menggunakan bahasa yang tidak masuk pada kategori IED ketika dia kita masukkan kepada Google Translate maka ini tentu saja tidak terbaca dan ini pasti akan tidak valid lagi untuk atau tidak akurat lagi untuk kita mendapatkan semua subtitle menyangkut tayangan ataupun pembicaraan yang kita masukkan pada narasi nah teman-teman sekalian jadi pertama pembahasan yang akan kita gunakan kemudian yang kedua kita kita melihat combine antara durasi yang kita apa on time limitnya dengan pada waktu kita memasukkan subtitle penting itu kemudian jangan lupa juga kita untuk terus melihat video tayangan kita ini sudah masuk kepada bagian-bagian penting atau bagian-bagian vital dari video untuk kita mendapatkan keywords untuk keywords ini penting sekali teman-teman sekalian untuk nanti kita muat pada thumbnail atau text thumbnail yang akan kita jadikan sebagai text inti daripada video yang kita buat dan memang betul sekali masukkan daripada content creator youtube untuk saya yang saya terima email kemarin untuk bagaimana memasangkan subtitle karena ternyata ada juga banyak dari teman-teman sekalian yang mempunyai video-video yang sebenarnya punya keunggulan yang bisa dapat menjadi nilai jual namun karena dari sisi bahasa tidak mampu menjangkau pemirsa channel maka ini akan menjadi hambatan ke depan nah teman-teman sekalian masih mengikuti channel saya mungkin itu hal-hal penting yang dapat saya share pada kesempatan saat ini dan teman-teman mudah-mudahan bisa terus dapat mengikuti channel saya saat ini dan jangan lupa like, share dan subscribe yang belum subscribe channel saya semoga tutorial ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh